Halo Bunda, kembali lagi dengan kita di Nivo Kids. Pada video sebelumnya, kita kan sudah membahas tips untuk mengajarkan si kecil berpuasa. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas apa saja bahan makanan yang cocok untuk menu berbuka si kecil. Perlu diingat ya Bunda, jangan asal memberikan makanan yang tidak sehat kepada anak saat berbuka, karena dapat menyebabkan masalah pencernaan si kecil. Oke, langsung aja ke bahan makanan yang pertama. Pertama, buah kurma. Kurma merupakan salah satu makanan yang paling umum saat waktu berbuka. Buah ini kaya akan gula alami yang memberikan energi instan untuk anak-anak setelah seharian berpuasa. Kedua, air kelapa. Air kelapa merupakan minuman yang menyegarkan dan mampu mencegah dehidrasi tubuh setelah berpuasa seharian. Air kelapa juga mengandung elektrolit yang membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama puasa. Ketiga, sup sayuran. Sup sayur adalah makanan yang kaya akan nutrisi dan serat, dan makanan ini sangat mudah dicerna oleh tubuh dan dapat membantu memulihkan tubuh setelah puasa. Keempat, bubur kacang ijo. Bubur kacang ijo ini merupakan makanan yang kaya akan protein, serat, dan vitamin. Bubur kacang ijo ini juga mengandung karbohidrat yang memberikan energi tambahan untuk tubuh setelah berpuasa. Kelima, roti atau kui tradisional. Roti atau kui tradisional contohnya lempar, nagasari, atau kue lumpur dapat memberikan energi instan dan juga memberikan rasa nikmat setelah berpuasa. Keenam, sayur segar dan buah-buahan. Sayur segar dan buah-buahan adalah makanan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Makanan ini juga dapat membantu mengembalikan nutrisi yang hilang saat berpuasa dan juga menyegarkan rasa di mulut. Nah itu tadi contoh bahan makanan yang cocok untuk menu buka anak. Bunda juga harus tahu dan penting untuk diingat jangan berikan anak makanan yang berlemak dan berat saat berbuka karena dapat menimbulkan masalah pencernaan pada anak. Jeti bunda harus memilih makanan yang ringan dan sehat untuk membantu anak-anak Anda pulih setelah berpuasa seharian. Oke bunda, semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Terima kasih.